Intro Halo teman teman jumpa lagi dengan channel tutorial office kali ini saya akan membahas cara print atau mencetak slide powerpoint satu kertas terdapat 4 slide ataupun 6 slide sesuai dengan keinginan kita bagaimana caranya langsung saja teman teman harus subscribe channel ini ya guys untuk mendapatkan video pembelajaran yang terbaru dari tutorial office langsung saja disini saya sudah membuka file powerpoint dimana terdapat 48 slide kalau misalnya kita cetak 1 lembar 1 slide tentunya akan menghabiskan kertas bisa-bisa ketika kita copy menjadi 3 kopian maka bisa sampai 1 rim ya oleh karena itu untuk menghemat space kita harus mencetak 1 lembar 4 slide caranya bagaimana kita bisa klik file kemudian klik print atau bisa dengan tekan ctrl plus p maka secara otomatis akan masuk di bagian print setelah itu di bagian setting kita pilih print all slide karena kita akan mencetak semua slide yang ada kemudian di bagian bawah full page slide kita klik disini kita bisa memilih di dalam 1 kertas terdapat 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide sampai dengan 9 slide kita pilih yang bagian 4 slide angka secara otomatis disini terdapat 4 slide yang akan kita print dalam 1 halaman dari mulai halaman 1 2 3 4 dan seterusnya sampai dengan angka 12 bagaimana caranya teman-teman sangat mudah bukan oleh karena itu teman-teman harus subscribe channel ini untuk mendapatkan video pembelajaran microsoft office dengan sangat simple dan mudah selamat menikmati